Halo, selamat malam. Berjumpa dengan saya, Wijaya, di channel Wijaya Belajar. Nah, kali ini spesial ya. Saya akan berbagi proses saya untuk mendaftar kanpa untuk pendidikan. Yang mana kanpa ini bisa digunakan oleh guru dan siswa asal memiliki akun belajar.id. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja. Tapi sebelumnya, saya ingin kasih tahu dulu bahwa kanpa ini bagi saya tidak asing. Saya sudah menggunakannya sejak tahun lalu, mungkin lebih, tapi dengan versi gratis. Dan walaupun saya mendapatkan versi pro yang didapatkan dari pelatihan-pelatihan atau juga saya mencoba eksperimen menggunakan akun yang didapat dari Shopee. Nah, sekarang kita akan coba yang proper gitu ya dengan menggunakan akun belajar.id. Yang pertama, ini silakan diakses webnya yaitu di kanpa.com.id.id pendidikan. Saya dapat situsnya ini karena tadi saya mencari artikel di sini ya. DLPMP, Provinsi DKI ya. Provinsi DKI-nya nggak penting ya, tapi intinya menarik sekali ini ya. Karena fiturnya menjadi profesional ya. Guru bisa membuat dan segala macam. Oke. Terus di alaman sini, kita ketik daftar sekarang ya. Kalau untuk siswa di bagian bawah ya. Nah, tekan di sini. Saya coba ya, moga-moga berhasil. Nanti kalau berhasil dan tidaknya akan saya update ya. Nah, sekarang selamat datang. Nah, di sini muncul nih. Mari kita login ya. Atau dekan di sini ya, jadi bisa. Kita pilih akun belajar.id. Jadi usahakan akunnya sudah login dulu ya di laptop atau kompita HP-nya dulu. Nah, setelah itu akan muncul pop-up ya. Dapatkan paket pendidikan gratis untuk tingkat TK hingga SMA. Eksklusif untuk guru tingkat TK hingga SMA yang sudah terverifikasi. Oh, jadi ada proses verifikasi ya. Segera dapatkan secara gratis mengelola kelas lam ruang khusus dengan mudah. Oh, jadi bisa nih. Mari kita coba menilai tugas. Misalnya menambahkan tugas kelas, mendapatkan lima nomor kerja, membuka komunitas guru online kami. Oke, mulai verifikasi. Nama depan. Maksudnya kan imadi aja ya. Jadi nama belakang ini dong. Suma ujiannya. Email-nya udah. Sekolahnya adalah SMA N1 Negara. Sebisar harusnya. Terus situs atau web sekolah. Nah, ini sudah ada. Kita copy. Terus. Oke. SMA N1 Negara. Sertifikasi pendidik bersertifikat Google. Oke. Saya coba ya. Saya coba upload yang sudah saya siapkan. Oh, jelajahi ya. Karena masa Indonesia saya sampai lupa. Oke, ini ya. Nah, ini. saya sengaja sudah saya kasih watermark. Oke, jadi biar tidak selalu menggunakan. Kita kirim. Jadi, kasus siswa pun boleh ya sebenarnya. Anda mengajar kelas berapa? 11-12 sih. Nih, dua. Nih, dua. Mengatakan pelajaran apa yang Anda ajarkan menggunakan kanpa? Tematika dong. Masa-masa Inggris. Tematika. Tematika. Sudah. Apa yang ingin Anda lakukan dengan menggunakan kanpa untuk pendidikan? Yes. I will make banner. I will make blowchart. Blowchart. Dan modul. Nah, gitu ya. Isilah ya. Kita coba aja. Kami akan segera menghubungi Anda. Terima kasih sudah mengunggah dokumen identitas Anda. Anda akan menerima kabar dari kami. Dalam beberapa hari ke depan untuk mengonfirmasi status permohonan Anda. Sementara itu, jajahi semua yang bisa dilakukan kanpa dan buat resen pertama Anda. Oke. Oke, jadi kosong ya. Ini saya baru hari ini mencoba ya. Gratis. Dan kalau melihat dari kalimatnya itu dan juga melihat dari sumber informasi ini nanti. Kalau sudah itu diterima gitu ya. Nanti akan diberikan verifikasi lewat email gitu ya. Jadi, saya tinggal menunggu saja ya. Tapi, mari kita lihat ya. Yang pri ini. Sebenarnya semua pasti kosong. Semua kosong. Kita coba buat. Misang-misang ya. Oke. Banyak sekali nih. Nah, ini buat video pun bisa ya. Oke. Jadi, sekian ya. Saya mencoba untuk mendaftar akun angka-angka for education ya. Jadi, bagi yang menonton video ini. Kalau kalian siswa gitu ya. Dan memiliki akun ini ya. Kita lihat. Yang guru belajar.id ya. Silahkan dicoba. Jadi, kita sharing. Untuk verifikasinya bagaimana gitu ya. Oke. Sekian dari saya. Silahkan mencoba ya. Bagi yang menonton. Bagi Bapak Ibu Guru juga mencoba. Nanti untuk update-nya. Apakah saya akan mendapatkan akunnya secara cepat atau bagaimana. Kita tunggu video saya berikutnya. Oke. Sekian. Bijaya. Amin. Terima kasih. Oke. Oke. Oke.